Sejumlah proyek seperti di China telah menjelma menjadi masalah ekonomi baru. Banyaknya properti yang dibangun di negara itu nyatanya banyak yang belum laku sehingga kosong terbengkalai. Mantan kepala Biro Statistik China yaitu Hei Kang bahkan menyebut bahwa 1,4 miliar warga China pun tidak mampu mengisi seluruh properti yang telah dibangun itu. Ia menyebut perlu lebih banyak warga lagi untuk mengisi kekosongan di setiap blok properti yang ada. Dia berkata berapa banyak rumah kosong yang ada saat ini, masing-masing ahli memberikan angka yang berbeda-beda. Dan yang paling ekstrim percaya bahwa jumlah rumah kosong saat ini cukup untuk 3 miliar orang. Perkiraan itu mungkin agak berlebihan, tetapi 1,4 miliar orang mungkin tidak dapat memenuhinya. Sektor properti China yang pernah menjadi pilar perekonomian telah merosot sejak tahun 2021. Ketika raksasa real estate China Evergrande Group gagal membayar kewajiban utangnya menyusul pembatasan pinjaman baru. Selain Evergrande, pengembang ternama seperti Country Garden Holdings terus terhuyung-huyung mendekati default bahkan sampai hari ini. Sehingga membuat sentimen pembeli rumah tetap terketekan. Menurut Biro Statistik Nasional, pada akhir Agustus total luas lantai rumah yang tidak terjual mencapai 648 juta meter persegi. Jumlah tersebut setara dengan 7,2 juta rumah. Menurut perhitungan Reuters, berdasarkan rata-rata ukuran rumah sebesar 90 meter persegi. Angka itu belum termasuk sejumlah proyek perumahan yang telah terjual. Namun belum selesai karena masalah arus kas atau beberapa rumah yang dibeli oleh spekulan pada kenaikan pasar terakhir di tahun 2016 yang masih kosong. Di sini terdapat bangunan mewah yang indah, namun sayang terlihat terbengkalai layaknya kota hantu. Bangunan tersebut merupakan milik raksasa seperti Greenland Group yang mendirikan proyek State Guest Mansions. Rencananya rumah mewah ini dibuat layaknya vila mewah bergaya Eropa, lengkap dengan fasilitas megah. Namun sayang seperti dilaporkan AFP, dalam waktu 2 tahun proyek yang dibangun pada 2010 terhenti tanpa alasan dan meninggalkan rangka bangunan yang mirip istana. Melihat kota hantu dan rumah-rumah terbengkalai selalu menimbulkan perasaan yang mencekam. Tetapi proyek pengembangan properti di China ini memiliki skala yang sangat mengesankan. Sungguh disayangkan rumah-rumah yang begitu megah dibiarkan rusak. Ada banyak alasan tentang kegagalan proyek ini. Salah satunya korupsi dan intervensi pemerintah yang berdampak buruk pada proyek Real Estate. Hal ini juga menarik untuk mempertimbangkan tren yang lebih luas dari rumah kosong di China yang mencerminkan tantangan ekonomi dan demografi yang dihadapi negara tersebut. Saat ini perumahan ini dibiarkan saja. Tapi tidak sampai di situ. Petani lokal mengolah lahan untuk menjadi ladang. Petani lokal mengolah tanah di antara vila-vila tersebut untuk tanaman masa depan. Garasi yang dulunya akan menjadi rumah kini berfungsi sebagai tempat penyimpan jerami. Dan dual rail pagar sederhana digunakan untuk mengelilingi kandang sapi di antara properti-properti itu. Alasan pasti mengapa pembangunan ini gagal tidak pernah dijelaskan. Tetapi penduduk setempat memiliki teori mereka sendiri. Guo percaya korupsi pejabat bertanggung jawab atas kegagalan ini. Dana untuk proyek tersebut kemungkinan telah dipotong. Bagian dalam rumah-rumah yang ditinggalkan mungkin lebih mengenaskan daripada penampilan luarnya. Lantai tertutup debu, tebal, dan timbunan sampah adalah satu-satunya hal yang mengisi ruangan. Menciptakan kontras yang tajam dengan lantai dan kolom marmer, lampu kristal, langit-langit berhias, dan detail-detail rumit lainnya. Di pusat penjualan yang direncanakan model 260 vila masih berdiri. Kota hantu bukanlah hal yang asing di Tiongkok. Dengan perkiraan 65 juta rumah yang dibiarkan kosong. Selama beberapa dekade, ekonomi negara didorong oleh sektor properti. Sehingga pemerintah sering mendorong pembangunan dalam skala besar. Namun populasi, masalah ketersediaan hunian, dan faktor-faktor lainnya menciptakan ketidak simbangan antara permintaan dan penawaran. Kadang-kadang menghasilkan kota-kota yang sepenuhnya terbengkalai. Kota Temes, pinggiran kota di luar Shanghai yang didesain menyerupai London, kini hampir sepenuhnya kosong. Namun Kangbasi atau kota kosong di Ordos menjadi yang paling terkenal dalam fenomena ini. Terima kasih telah menonton!